Ide terciptanya dari film itu bisa dari sutradara, bisa dari produser, bisa dari siapa aja sebenarnya. Selama itu menarik. Bikin film itu mahal banget. Jadi kira-kira berapa mas, mahalnya itu berapa? Kalau sekarang ya, kalau yang standar-standar istilahnya oke standar di bioskop itu mantep itu pasti di atas 8 miliar. Kalau ditanya bagaimana caranya untuk bisa konsisten bikin film-film yang berkualitas, itu kita bisa nganalisa dari kayak, dari idenya dulu. Idenya ini menarik apa enggak? Idenya ini besar apa enggak? Idenya ini IP yang orang udah tahu apa belum gitu ya. Kayak misalkan kemarin saya baru bikin film, kalau ada yang nonton judulnya Pasutri Gaje. Terima kasih Mbak Ari. Menggembas pacar. Assalamu'alaikum semuanya. Sehat-sehat ya. Sebelum mulai, ada yang tahu filmnya Mas Fajar selain Dilan 90, 91, dan Bui Hamka. Sebutkan nama asas. Satu aja kan? Sebelumnya perkenalkan nama saya Ravaj dan Nasmi Wijaya dari SMA Negeri 24 Jakarta. Filmnya Mas Fajar Bustomi yang lain yaitu Mariposa Mas. Yes, benar. Benar. Ada dia 50 juta buat Mas Rafa ya. Oke. Ada yang tahu Mas Fajar kelahiran mana, asli mana? Mas Fajar Bustomi kelahiran mana? Sebutkan nama, teriak sekenceng-kencengnya. Yasmin dari? Yasmin dari? Dari tadi. Oke, SMA 6. Dari mana Mas Fajar Bustomi? Mas Fajar Bustomi, Jakarta? Yes. Betul! Tapi kok lahirannya Minangkabau sih Mas? Oh, itu orang tua. Wah, gue jadi ngasih ini. Oke, Yasmin. Satu lagi. Buat ini ya, buat ditabung itu. Oke, kita ngobrol sama Mas Fajar. Tadi sudah disebutkan beberapa filmnya Mas Fajar. Film, silahkan duduk Mas Fajar. Film Mas Fajar ini dua diantaranya menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Posisinya ada di nomor 5 dan 7, Mas. Kalau nggak salah. Nanti diukresi kalau salah. Dilan 90 dan Dilan 91. Ini Mas Fajar sedang menyiapkan apa namanya, film terbaru. Seri film Dilan juga. Nanti Mas Fajar, teman-teman boleh berbagi cerita. Boleh tanya. Barangkali ada tadi yang tertarik pengen jadi aktor, aktris. Tipsnya apa biar ditarik sama Mas Fajar bisa diajak main film. Mas Fajar, boleh cerita, Kak? Awalnya terlibat jatuh cintang dan film tuh. Kenapa? Makasih Mas Kin. Makasih juga tadi Mbak Glory ya. Seru banget materinya. Mas Kin ini emang orangnya baik suka bagi-bagi uang ya. Kalau saya di sini, biar nanti makin seru, teman-teman yang ada di sini nih, kalau saya lihat kan sekolahnya sekolah-sekolah keren semua ya. Kalau saya lihat ya ada anak 36, itu seru banyak tuh. Saya mau ini ya, mau kasih hadiah buat teman-teman yang kalau nanti pertanyaannya itu menarik. Hadiahnya tuh gini, bulan depan, bulan Juni itu, tanggal 13 Juni itu, saya mau rilis film terbaru saya, judulnya Dilan 1983 Waini. Nah, kita Waini. Lebih tua ya Mas ya? Waini. Jadi Dilannya lebih kecil. Jadi cerita Dilan, jadi kalau ada orang sequel, sequel artikan berkelanjutannya, kalau prequel tuh sebelumnya. Jadi ceritanya Dilan waktu SD, tahun 1983, kenapa dia bisa jadi SMA-nya kayak gitu ya? Itu perhatikan ada masa lalu yang membentuk karakter dia. Nah, itu film itu bercerita itu. Nah, saya mau ikutan Mas Kin lah bagi-bagi. Cuman baginya bukan uang ya. Saya baginya kesempatan buat teman-teman bisa ikutan nonton gala premier di Lantai. Ini sih, ini Iqbal Ramadhan juga gak Mas yang main? Karena Iqbalnya udah ketua. Tadinya pengen pake Iqbal gitu, tapi gimana ya ngecilinnya gitu ya? Jadi saya akan kasih nanti, ya angka ganjil gitu ya, saya kasih tiga orang yang nanya, nanyanya bagus, bisa nanti dari pertanyaan itu ada balikan yang bisa menginspirasi teman-teman semua di sini, tentang profesi sutradara, tentang dunia film, itu akan saya kasih satu penanya itu dua tiket. Jadi bisa bawa ibunya atau bapaknya gitu ya. Tepuk tangan buat Mas Fajar! Siapin pertanyaannya. Nanti Mas Kin tolong di data orangnya. Ingatan saya kadang-kadang suka ini ya Mas, kuat tapi suka lupa gitu. Oke, saya Fajar Bustomi, mungkin saya diri kali ya, biar agak enak kali ya ngobrolnya. Monggo Mas. Jadi saya Fajar Bustomi, saya itu seorang sutradara, masa lalu saya sama seperti kalian, sekolah di SMA, tapi sekolah SMA saya di Jakarta Timur, namanya SMA 48. Waktu saya SMA, kelas 1, kelas 2 itu, masa dimana saya, masa merenung kuliah ini, saya mau jadi apa gitu kan. Terus boleh next ke slide-nya. Next dulu sebelum ke sini, sampai akhirnya next. Next. Nah oke. Jadi saya sampai punya cita-cita tuh banyak banget ya gitu. Ada salah satu cita-citanya yang gak mungkin itu jadi Nabi kan, gak mungkin gitu kan. Jadi makanya, oh saya gugurin tuh, baru kepikirannya, Astagfirullahaladzim, oh gak boleh, kayaknya yang jadi Nabi, itu pilihan lah, manusia-manusia pilihan. Nah kenapa, kenapa saya simpatik sama profesi-profesi yang ada di sini, ada guru, ada dokter, ada tentara, ada wartawan gitu kan. Mereka itu adalah profesi-profesi yang berguna bagi masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Kayak misalkan tentara, dia bisa melindungi masyarakatnya, ya kan membela tanah air, itu kan bermanfaat ya, ada manfaatnya ya. Jadi dokter, bisa menolong orang, menyembuhkan orang sakit, jadi guru, punya pahala jariah, ngajarin murid-muridnya, akhirnya muridnya pinter, bisa bekerja, bisa nafkahin anak istri, ilmu yang diajarin dari gurunya. Nah, saya lihat, ada satu profesi, sutradara gitu. Kenapa saya kepikiran pengen jadi sutradara gitu. Waktu SMA itu, memang saya bukan anak-anak yang tiap hari baca buku, belajar gitu. Bukan gitu. Kobi saya itu nonton. Jadi, pokoknya, kalau ada libur sedikit gitu ya, satu minggu itu pulang sekolah, nonton-nonton gitu. Nggak tahu kenapa, saya suka aja ketika masuk bioskop, masuk ke dunia film, bisa belajar dari, apa yang ada di film, bisa memaknai hidup dari apa yang ada di film gitu. Sampai akhirnya, itu karena saya nonton film judulnya, Senderlist kalau nggak salah deh. Senderlist itu, film yang bercerita tentang, pembantaian orang Nazi di Jerman. Nah, ada satu dialog dari film itu, yang bikin saya tuh terenyuh. Kalau sekarang, kebalikannya, dia ngebantai orang, kalau dulu tuh dia dibantai kan. Ada dialognya tuh bagus banget gitu ya. Si orang Yahudi yang ngebantai ini, si orang Yahudi yang dibantai-bantai ini, ditolongin sama orang Jerman. Nah, orang Jerman ini memanfaatkan orang Yahudi ini, dijadi pekerjakan, menjadi karyan-karyanya mereka. Sampai akhirnya, dia jadi banyak uang nih, si orang Jerman yang memanfaatkan si Yahudi ini. Nah, ketika dia banyak uang, dia mulai merenung. Oh, gue dapat uang, tapi banyak orang yang mati terbunuh. Akhirnya, dia pergunakan uangnya dia itu untuk, oke, tentara Nazi, jangan ngebunuh manusia. Berapa deh gue bayar untuk menyelamatin satu orang? Ambil harta gue semua, yang penting gue bisa menyelamatkan banyak orang. Di situ, membuat hati saya tersentuh. Oh, ternyata kita jadi manusia itu, kalau bisa bermanfaat bagi banyak orang, harta kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, kita tuh jadi manusia yang ada manfaatnya hidup di dunia. Nggak nanti pas mati, yaudah lu mati-mati aja, nggak ada ngaruhnya gitu, adanya dia gitu di dunia gitu. Nah, akhirnya, saya berpikiran, hobi saya yang menonton ini, apakah mungkin menjadi sutradara itu bisa seperti profesi-profesi ini? Nah, akhirnya mulai sekarang, saya membuat film, jadi film itu boleh balik ke paling awal, slideshow-nya, karena ini menjelaskannya harus pelan-pelan gitu. Oke, apa itu film? Film adalah media untuk menyampaikan pesan Melayu melalui audiovisual. Jadi ketika seorang sutradara punya pesan yang baik, dan bisa menyentuh kayak film yang tadi menginspirasi saya, itu setidaknya karya kita itu bisa ada manfaatnya. Makanya waktu bikin Dilan itu, saya baca bukunya yang saya lihat bukan cinta-cintaannya. Bukan cinta-cintaannya, mungkin teman-teman yang di sini ngeliat itu, wah pinter ya ngegombalin cewek gitu. Bukan, saya sudah punya anak, saya jadikan karya saya itu buat anak saya, saya berbicara sama anak saya, bahwa kamu, anak saya namanya Faris, Faris lihat Dilan, Dilan itu jadi laki-laki, datang ke wanita, bukan bikin wanita itu untuk jatuh cinta sama dia, bukan. Tapi dia datang ke wanita untuk menjaga wanita itu, melindungi wanita itu, dan membahagiakan wanita itu. Sampai akhirnya wanita itu jadi jatuh cinta sendiri, karena perlindungannya itu. Nah jadi film Dilan itu sebenarnya bukan cinta-cintaan, tapi jadi laki-laki itu harus menghargai wanita, makanya ada dialognya. Pala sekolah, tampar Milea, saya bakar sekolah itu. Artinya si Dilan mau melindungi si Milea gitu, bahwa seorang laki-laki tidak boleh nampar perempuan gitu. Nah itu pesan-pesan yang saya ingin sampaikan lewat karya drama romantis, tapi kita juga bisa menginspirasi anak-anak muda lewat karya Dilan gitu. Kalau ada dia berantem-berantem itu sebenarnya kita udah kaji. Kayak misalkan adegan dia ditampar gurunya, terus dia balik lawan gurunya. Itu di bukunya sendiri udah jadi perdebatan kalau ke sekolah-sekolah. Oh kok muridnya ngelawan guru gitu. Tapi kita counter dengan dialognya di situ. Guru itu digugu dan ditiru. Kalau gurunya, kan kalau ada istilah gitu, guru kencing berdiri, murid akan kencing berdiri gitu kan. Makanya kalau gurunya nampar ngajar orang, ya otomatis muridnya juga akan begitu. Dilan adalah contoh dari yang sering kita belajar di sekolah-sekolah itu ya tentang guru berdiri gitu. Itu kurang lebih tentang profesi sutradara. Next. Oke kalau ini lewatin aja nanti. Oke apa itu sutradara? Sutradara adalah pemimpin dari elemen seni yang ada di film. Jadi kalau kalian mau jadi sutradara, di profesi kru film itu ada banyak. Ada kameramen, ada editor, ada penulis skenario, ada aktor, ada produser dan lain-lainnya gitu. Nah semua itu kan harus ada pemimpinnya. Makanya kalau teman-teman di sini ngeliat poster film, ada bacaannya A Film by Fajar Bustami, artinya si sutradara yang bernama Fajar Bustami itulah yang bertanggung jawab terhadap karya itu. Kalau kalian menonton film, terus tiba-tiba filmnya itu menyesatkan, bikin orang takut sholat malam, bikin ini, berarti dia lah yang bikin gitu. Film itu kan punya dampak ke masyarakat ya. Ingat, makanya tadi itu apa, saya dengar tuh, oh bagaimana kok dibilang hoax atau apa gitu ya. Mas Wajar, apa itu kemudian Mas Wajar jadi males bikin film horor ya? Oh bukan, karena saya tidak pernah takut setan, jadi film horor saya pasti gak akan serem kalau saya bikin gitu. Karena saya dididik sama orang tua saya itu gak boleh takut setan. Jadi makanya itu jadi prinsip buat saya, kan tadi yang saya bilang bahwa film adalah tempat untuk menyampaikan pesan. Pesan apa kalau saya cuma nakut-nakutin orang aja gitu. Jadi setiap karya yang terbuat itu harus punya konsep dan harus bisa kita bertanggung jawabkan. Itulah sutradara yang sebenarnya. Karena banyak orang yang bikin film, tahu teknis aja, teknis keren, gambar bagus, oh ceritanya menyeramkan gitu. Tapi tanpa dipikirin bahwa film itu punya dampak besar ke masyarakat. Sangat-sangat besar. Makanya saya dididik anak saya, jangan nonton film horor. Kenapa bapak, ini teman-teman rame lagi ngomong ini nih. Kamu mau nonton, nonton aja. Silahkan, kamu bergaul sama teman-teman kamu. Tapi kamu habis nonton, lihat dampaknya kamu. Benar. Anak saya itu saya jaga banget untuk bisa selalu sholat tepat waktu. Bisa sholat malam gitu ya. Habis dari situ, habis nonton itu, malamnya dia gak bisa tidur. Udah kelas 1 SMA tidur bareng bapaknya gitu kan. Itu kan memalukan sekali. Itulah. Nah jadi, karena teman-teman saya juga banyak yang belum sampai mikirnya ke situ ya. Tapi saya pengen nih teman-teman di sini, kalau ada yang pengen jadi sutradara, tanamkan itu di diri karyan. Bahwa karyan harus jadi manusia yang bertanggung jawab. Setiap karya kalian itu harus dipertanggung jawabkan. Makanya seorang sutradara itu ditaruh gede-gede namanya A Film by Fajar Bustomi. Karena kalau gambarnya burem aja, sutradara yang salah. Bukan kameramennya. Kenapa sih sutradara gak mau ganti take-nya take 2, take 3 gitu. Kenapa gak take lagi gitu. Kenapa bikin ceritanya kayak begitu. Makanya saya waktu bikin dilan, kalau orang yang menganalisanya ringan-ringan aja, dia bilang dia ngajarin anak-anak pacaran. Oh saya bilang, ya kita kalau mau ngobrol sama anak muda, ya harus menyenangkan itu. Itu masa-masa remaja emang kita gak bisa pungkiri. Mereka punya gejolak, jatuh cinta dengan lawan jenis. Tapi kita bisa mengarahkan yang benar. Makanya saya bisa dengan tenang sekali menjawab ketika di Makassar, film dilan 91 mau riris, maskin kalau cepat pernah dengar beritanya, itu sampai ada yang demo banyak banget. Sampai ribut di mal gitu. Dia bilang, bahwa ini film ini ngajarin orang ciuman, ngajarin gini. Terus saya bilang, ini filmnya aja belum tayang, udah sok-sok tahuan gitu kan. Akhirnya diundang, kita rangkul, ayo nonton yang mana bagian film saya yang menurut kalian buruk gitu. Pas dia nonton gak ada adegan ciumannya, gak ada. Orang dilan aja kalau mau ngomong, ciumannya pakai tangan gini gitu kan. Kita tuh mikirin banget setiap adegan yang mau ada. Makanya pas dilan 1983 kita mau rilis aja, itu kita bikin skenario sampai dua tahun. Mas Alim, Mas Piri Baik. Karena setiap dialog yang harus keluar itu harus bisa kita pertanggung jawabkan gitu. Itu aja mungkin nanti ini hanya pancingan sesaat dulu, buat teman-teman juga bisa ada reaksinya gitu. Gak cuma saya berdiri ngobrol ke teman-teman aja, tapi saya kan gak tahu kapasitas teman-teman ini paham dengan dunia film itu apaan aja. Jadi tolong tanyakan ke saya, biar saya bisa berbagi pengalaman saya di dunia film yang sangat menyenangkan, yang bisa kita jadikan cita-cita, yang bisa kita jadikan profesi kita untuk kita ke depannya nanti gitu. Jadi modalnya apa Mas Fajar, kalau teman-teman ini ingin jadi sutradara atau pekerja kreatif di industri film? Modalnya? Betul. Modalnya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Jadi itu modal. Haruskah misalnya teman-teman ini sekolah di perfilman, seperti Mas Fajar Bustomi di IKJ, punya pengaruh gak itu Mas? Oke. Kalau kita kuliah di perfilman, pasti lebih baik gitu. Tapi bukan berarti kalau kalian tidak kuliah di perfilman, tidak bisa jadi sutradara. Tidak. Karena udah banyak contohnya sutradara-sutradara Indonesia yang keren-keren, yang bagus. Kayak Bang Joko Anwar. Dia itu kuliah di ITB. Gak ada jurusan-jurusan filmnya. Tapi dia ngikutin komunitas film yang ada di ITB. Sekarang jadi sutradara besar. Ada lagi Mas Rudi Sujarwo. Dia kuliahnya ekonomi. Karena waktu dulu bapaknya nyuruh dia kuliah di ekonomi. Nah dia sayang sama bapaknya diikutin dulu aja deh gitu. Tapi setelah dia lulus, menyelesaikan kuliahnya, dapat ijasa ekonomi, dia kursus lagi, terus bikin film-film independen dengan budget sendiri yang murah-murah. Terus dia jadi sutradara. Yang kita tahu karyanya banyak banget tuh. Kayak Ada Padangan Cinta, Baru Dadi Dadaku. Itu sutradara-sutradara yang bukan dari kuliah film. Nah kalau kayak saya, Mas Hanung, Mas Riri Riza, memang kuliahnya di IKJ ngambil jurusan film. Ya itu, saya sudah menentukan diri saya, di saat saya SMA, saya mau kemana? Saya tidak ikut. Kalau dulu tuh namanya IPTN ya. Jadi kalau kita mau kuliah negeri gitu kan. WNPTN gitu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu namanya apa, tapi saya nggak ikut. Karena saya yakin, bahwa diri saya itu mau jadi sutradara. Jadi saya udah fokus. Oh, karena kan dulu kan, kalau dulu zaman saya ya, tahun awal 2000 gitu ya. Itu nggak kayak sekarang. Semua anak-anak kayaknya pengen jadi youtubers, pengen masuk di dunia film, di dunia audiovisual gitu ya. Zaman saya dulu mau jadi sutradara tuh aneh gitu. Ih, ngapain jadi sutradara? Dulu TV belum banyak. Mau kerja apa kamu? Gitu kan. Orang tua pasti gitu kan. Karena dulu televisi cuma ada berapa gitu kan. Belum ada kompas, belum ada yang lain-lainnya gitu kan. Nah, tapi saya melihat bahwa media itu bakal selalu dipakai untuk segala hal gitu kan. Ya kan, kayak buat politik, buat propaganda, buat menyampaikan kebenaran gitu lah. Nah, saya yakin dengan situ. Waktu dulu saya kuliah di IKAJ gitu. Nah, kelebihan kuliah di IKAJ, kita punya koneksi lebih cepat. Ya, karena alumni-alumninya udah pada jadi orang profesional, jadi setiap tahunnya diundang, alumni-nya ngobrol. Jadi bisa belajar dari alumni kadang-kadang. Cirkelnya udah ketemu ya? Udah ketemu gitu kan. Jadi lebih mudah aja lah kalau kita sekolah film. Kalaupun enggak, ya kalian bisa bikin film sendiri. Karena apa? Semua ini kan sudah terbiasa mendengar cerita. Ya, bahkan di kitab-kitab agama masing-masing aja kan semuanya bercerita. Nah, memang kita udah terbiasa bercerita. Kalau orang udah terbiasa bercerita, yang biasanya bercerita lisan kayak begini, kalau film itu bercerita lewat visual dan audiovisual gitu. Nah, insya Allah sih bisa dilatih terus. Apalagi sekarang udah enak kan? Setiap handphone punya kamera, bisa ngerekam video, bisa bikin film pendek dari kameranya. Kalau zaman saya dulu masih pakai handikam mas. Jadi SMA, saya sama teman-teman bikin film pendek, direkam gitu. Kadang-kadang enggak jelas gitu. Cuma cerita orang sakit perut cari WC doang dulu film pertama saya gitu. Tapi itu udah bisa jadi karya pertama yang akhirnya bisa membangkitkan. Saya mau bikin film lagi, bikin film lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman nih sekarang pasti punya media sosial kan? Reels, Instagram, TikTok sekarang. Itu termasuk bagian bisa disebut itu film pendek gak mas? Ya, jadi Reels, TikTok itu bisa kita bilang dalam genre film pendek. Cuman kalau yang bercerita mungkin kita bilangnya ya dramanya ya film cerita ya. Tapi kalau yang liputan itu dokumenter. Tapi kalau yang agak eksperimental kita bilangnya film pendek eksperimental gitu. Dan sekarang tuh enak banget gitu ya. Kayak beberapa bulan lalu saya jadi juri di acaranya, maaf kalau saya sebut brand boleh? Ya, enggak apa-apa ya. Jadi saya ambasadornya Sony Indonesia. Jadi mereka bikin kompetisi film pendek satu menit. Dan pesertanya anak-anak SMA. Dan seru banget gitu ide-ide mereka yang saya yang tua ini kok ada aja ya cerita-cerita begini gitu. Jadi itu bisa kita jadikan, teman-teman jadikan latihan untuk kalian mulai bikin film gitu. Jadi ketika teman-teman unggah di media sosial itu udah bagian dari film ya masnya? Ya. Artinya hari ini teman-teman punya modal untuk menjadi sutradara, untuk menjadi pekerja di industri film ya mas Wajar ya? Ya, di tangan mereka sendiri. Di handphonenya mereka sendiri. Ya kan? Bisa cerita apa aja kami ini itu udah latihan. Apalagi bisa ngedit di handphone sekarang kan? Dulu kalau ngedit susah, saya harus bayar. Nah sekarang udah bisa di ini. Mulai latihan aja dari situ. Nantinya dari, karena saya banyak ya jadikan orang, ada beberapa yang saya jadikan sutradara. Kayak kalau teman-teman tahu. Misalnya mas. Jovi Andovi tau nggak? Ya dulu dia punya Youtube Skinny Indonesia 24 ya kan? Nah saya lihat, dulu datang ketemu Reza Arab, Octavia gitu main film. Terus kita ajak gitu ya. Karena mereka tuh saya lihat portfolio dari Instagramnya menarik banget, dari Youtube-nya menarik banget. Nah mereka udah biasa bikin cerita, kita kasih kesempatan, kita bimbing, akhirnya jadi sutradara. Kayak Kemal Falepi, itu juga sama. Bisa dari situ modalnya. Kayak yang sekarang lagi, si Bayus Kahak. Nah itu kan semuanya, mereka bikin konten-konten Youtube, akhirnya terbiasa bikin film pendek di Youtube. Dan ketika ngeliat followersnya banyak, konten-konten yang menarik, mereka diajak untuk kerjasama bikin film gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira udah ada gambarnya ya. Seperti apa pekerjaan Mas Fajar sebagai sutradara film. Kalau dulu barangkali tidak menjanjikan ya Mas Fajar ya dianggap bikin kerjaan apa. Nanti teman-teman udah tanya, berapa honornya Mas Fajar Bustami bikin film Dilan. Sudah ada yang menyiapkan pertanyaan? Mas Fajar apa saya yang memilih nih? Cira lupa tuh. Yang depan satu, yang tengah satu, yang emasnya boleh, yang ungu, Anda. Anda layak jadi bintang. Yang belakang oke. Ya, kamu, ya betul. Nama satu ini, bentar ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Oval Gifari dari SMA Negeri 7 Jakarta. Pertanyaannya, apa standarisasi untuk memilih aktor di dalam film-film yang Bang Fajar terbitkan? Dan bagaimana Bang Fajar sebagai sutradara tuh tahu kalau, oh orang ini tuh cocok untuk memerankan ini? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus banget karena penting banget buat teman-teman yang kalau mau jadi aktor ya. Ini pertanyaan bagus. Siapa tadi namanya? Hah? Noval, oke Noval, nanti saya minta kontaknya ya buat teman-teman. Oke, pertanyaan Noval ini bagus banget. Ya, karena banyak orang-orang yang berpikiran kalau mukanya cakep, ganteng, oh bisa jadi artis. Gitu kan? Ya, itu memang... Apalagi bule ya mas ya? Apalagi? Oh, campuran bule sama pisang goreng, boleh gitu kan? Oke, jadi sebenarnya itu memang ada penilaian itu ya, good looking gitu ya, good looking tuh memang ada. Tapi kalau saya, saya kan punya prinsip gini ya, jangan diciein ya. Kecantikan yang abadi adalah ahlak yang mulia. Jadi, ahlaknya dulu gitu. Ini mas Wajar bisa ngomong begini gara-gara Dilan ini. Jadi saya kalau ngeliat seseorang gitu ya, bukan fisiknya dulu, tapi ahlaknya dia dulu. Karena gini ya, saya pernah menyesali sekali menunjuk seseorang jadi aktor dan dia besar. Ternyata ketika dia besar, ahlaknya dia ini buruk. Banyak membahayakan anak orang gitu ya. Ya laki-laki ya, kita gak usah perlu cerita terlalu banyak. Pokoknya dia membahayakan anak orang lah gitu lah ya dalam hal-hal yang negatif. Nah, itu jadi beban buat saya. Karena banyak temen tuh lu yang jadiin dia sukses tuh dia kayak begitu gitu kan. Nah, itu beban di saya gitu kan. Nah, kalau ditanya kriterianya apa, yang pasti kalian memang harus sudah memahami banget acting. Acting itu harus sudah dipahami, acting itu bisa latihan tiap hari gitu di depan cermin, belajar. Tapi hati-hati, kejagoan acting juga jadi pinter bohong gitu kan. Jadi acting itu harus dikuasai, jadi harus punya basic itu. Good looking penting, tapi bukan yang utama. Karena banyak aktor-aktor yang gak good looking, tapi karena actingnya bagus, dia bisa sukses di ini ya. Oh, pertanyaan terbaik, dapet hadiah. Oke, ini udah saya bilang terbaik. Oke, jadi yang lainnya masih punya kesempatan ya. Terima kasih mbak. Oke, nah nantinya ahlak itu akan membuat kalian bisa bertahan di industri film. Karena ada orang, actingnya bagus, semuanya bagus, tapi ahlaknya buruk. Akhirnya orang gak mau kerja lagi sama dia. Bener gak mas? Betul. Nah, kadang gini ya, sering dapet komplain. Jar, lu pakai pemain yang itu, gue males interviewinnya gitu. Nah, itu udah masalah buat saya. Kenapa? Kita tuh butuh banget wartawan untuk mempromosikan film kita. Tapi kalau wartawannya udah males ngeliat aktornya di interview, sorry, sorry, sorry. Wah, nyebelin banget pertanyaan uang gini. Kan sering kan mas? Betul. Nah, itu buat saya jadi persoalan buat kami pembuat film gitu. Seberapa, porsinya seberapa besar antara sutradara dengan casting director, Mas Wajar, ketika memilih novel ya? Misalnya novel jadi bintang utamanya Dilan Waini, Mas. Oke, jadi... Porsinya seberapa besar sutradarakah yang menentukan atau si casting director? Nah, casting director ini, sebelum dia casting, kan saya akan ada briefing. Oke, kamu cari karakternya yang kayak gini ya, kurus, tinggi, senyumnya manis, ya kan, matanya sipit, ya misalkan gitu kan, dia akan cari itu. Karena kalau saya cari, kadang-kadang nyarinya itu bisa ratusan orang, bahkan ribuan. Waktu Dilan pertama, nyari Dilan, itu 2000 orang yang casting. Di Bandung ya. Sebelum ketemu Iqbal Ramadan ya? Sebelum ketemu Iqbal Ramadan, hampir semua aktor-aktor maja kita pernah casting. Saya gak perlu sebutin satu-satu. Dan top-top semua gitu ya. Tapi, ya rezekinya Iqbal lah gitu ya. Betul. Jadi, casting director itu dia akan cari dulu, nah dia yang memfilter, habis itu kasih ke saya. Saya melihatnya dia dari, satu, apakah bentuk fisiknya cocok gitu. Misalkan kita cari pemerannya Chinese, tapi yang datang orang dari timur, itu kan udah gak cocok gitu kan. Jadi, harus sesuai karakternya dulu. Terus, kedua, actingnya. Nah, setelah itu baru kita lihat, oh gimana track recordnya dia di film-filmnya, atau kalau dia ini film baru, ataukah apa. Biasanya saya suka sebelum tanda tangan kontrak, saya mau ketemu dulu ngobrol bareng. Oke. Nah, dari ngobrol bareng itu saya bisa menilai dia. Cara dia melihat saya, cara dia ngobrol dengan saya, cara dia berdiri dan bersalaman dengan saya, itu saya bisa nilai gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, perannya casting director sampai di situ, sampai dia mengajukan ke saya. Nah, saya sendiri juga harus presentasi lagi ke produser. Karena nanti aktor ini harus dinilai juga oleh produser. Apakah anak ini bisa bekerja lama panjang, apakah dia bisa ikutin promosi, apakah dia punya daya tarik untuk bikin orang mau ke bioskop, gitu. Seperti itu. Jadi, casting director, director, baru presentasi ke produser. Biasanya kita presentasi ke produser, dua atau tiga option, gitu. Jadi banyak faktor ya, sebelum diajak syuting Mas Fajar. Pertanyaan kedua, Mas. Monggo. Oh, wih gagah ini. Ketosis nih, Pak Sini. Bukan, loh. Bukan. Ketosisnya di depan. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Andika, dari SMA 6 Jakarta. Jadi, saya ingin bertanya. Sutradara itu kan adalah pemikiran inti dari terciptanya suatu film kan ya, Om ya? Jadi, gimana nih cara Om Fajar Bustomi tetap berinovatif untuk film-film ke depannya? Karena kan juga ya, Om Fajar Bustomi ini juga sudah banyak tuh film sukses-sukses sebelumnya. Jadi, gimana tuh cara agar tetap konsisten lah, inovatif untuk film-film ke depannya? Terima kasih. Sutradara apa, Mas. Awal yang tadi, pertanyaan depan tadi, ngomong apa? Terciptanya, inti terciptanya dari suatu film. Oke, jadi... Oke, terima kasih. Jawabannya siapa tadi namanya? Raden Muhammad Andika. Oke, Muhammad Andika. Oke. Jadi, terciptanya dari film itu bisa dari sutradara, bisa dari produser, bisa dari siapa aja sebenarnya. Selama itu menarik. Bikin film itu mahal banget. Jadi, banyak... Jadi, kira berapa, Mas? Mahalnya itu berapa? Kalau sekarang ya, kalau yang standar-standar istilahnya oke, standar di bioskop tuh mantep itu pasti di atas 8 miliar. Duit semua loh ya itu, sisanya gak ada yang daun loh duit semua gitu. Mas Fajar berapa persen itu, yang masuk ke kantongnya Mas Fajar itu? Ya, Alhamdulillah cukup lah. Oke, jadi, kalau ditanya bagaimana caranya untuk bisa konsisten bikin film-film yang berkualitas, itu kita bisa menganalisa dari kayak, dari idenya dulu. Idenya ini menarik apa enggak? Idenya ini besar apa enggak? Idenya ini IP yang orang udah tahu apa belum gitu ya. Kayak misalkan kemarin saya baru bikin film, kalau ada yang nonton judulnya Pak Sutri Gaje. Oke, lucu gak? Oke, jadi Pak Sutri Gaje itu, dia idenya itu dari webtoon. Webtoonnya ini, dia nomor satu di Indonesia, pembacanya ya, pembacanya. Jadi, oh punya potensi sukses. Punya potensi ya, belum tentu juga sukses, besar-besaran kayak Dylan gitu belum tentu. Tapi ada potensinya. Nah, habis itu siapa yang memerankannya? Nah, yang memerankannya juga penting. Dia harus bisa delivery yang apa ada di script gitu. Makanya waktu itu, saya dan produser pakai yang udah dapet kemistrinya Reza Radian sama BCL gitu kan. Itu adalah cara-cara kita untuk memilih-memilih ide yang kalau ditonton tuh kualitasnya bagus. Tapi kalau mungkin saya pakai pemain yang baru, yang apa, belum tentu kualitasnya bagus actingnya. Belum tentu bisa menyampaikan cerita ini dengan baik. Sumbernya juga banyak ya, Mas Wajar. Sumber bikin film nggak cuma dari webtoon ya, sekarang bisa novel. Bisa dari novel, bisa kisah hidup kayak yang sekarang lagi dilakuin kan, Siksa Neraka dari komik zaman dulu. Ada lagi Dilan dari buku, ada lagi dari True Story, Habibi dan Ainun. Ada lagi yang lagi dibuat Mas Anung apa, Laura. Kisah tentang selebgram gitu kan. Bisa dari mana aja, tapi dia harus punya nilai yang orang tuh tau kebanyakan yang nilai yang orang tuh kalau denger cerita ini mau datang ke bioskop gitu. Kayak agak lain kan dari podcast gitu kan, dari podcastnya mereka-mereka itu gitu. Itu sih kurang lebih kayak gitu biasanya. Pertanyaan ketiga, yang di belakang. Silahkan. Anak cewek dong, anak cewek. Saya juga punya anak cewek soalnya. Kamu, iya kamu, iya berdiri, berdiri, iya kamu udah bawa mic belum? Ini nih, subit ya, subit. Tadi saya nunjukin yang belakang, nanti kamu habis ini mbak. Ini mas, yang ini. Oke, waktu kita 8 menit 27 detik lagi. Nanti undang Mas Wajar ke sekolah kalian nih ya, masing-masing ya. Boleh ya. Suruh cerita lagi Mas Wajar nanti. Kita bawa pemain dilan sambil kau doang. Mas Wajar ini kalau cerita panjang. Saya terakhir udah berapa Mas Wajar. Oke, tanya, silahkan tanya mbak. Oke, perkenalkan nama saya Misha Rehana, saya dari SMA Negeri 70 Jakarta. SMA? Negeri 70. Oke. Apa saja pertimbangan-pertimbangan strategis yang harus dipikirkan oleh kakak sebagai sutradara dalam memilih dan mengembangkan tema serta alur cerita yang diangkatnya. Dan bagaimana seorang kakak sebagai sutradara dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru dalam sinema-sinematografi untuk mendukung visi kreatifnya dalam membuat film. Terima kasih. Keren nih pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Mas Wajar ini kalau ngomongin alat, kamera, wis. Dulu kamera dipakai avatar ya Mas ya? Ya, saya dapat support dari Sony Indonesia dipinjemin kamera namanya Venice. Venice 2 ini kamera yang pertama kali dipakai sama film avatar 2-nya James Cameron di Hollywood itu. Jadi, kalau tadi pertanyaannya kan mengembangkan cerita bagaimana. Nah, kalau saya selalu punya prinsip gini. Kalau kita baca ceritanya itu di halaman pertama, kita mau lanjut ke halaman kedua, mau lanjut ke halaman ketiga, berarti ini sampai selesai, berarti cerita ini bagus. Nah, sekarang bagaimana biar bisa bagus? Selalu ada sisipkan hal yang menarik. Kalau saya bilang gitu ya. Entah dialognya, entah adegannya yang tidak biasa orang buat gitu. Contoh, misalkan Dilan. Ini kalau ini memang sudah dari novelnya sudah menarik ya. Karakter Dilan itu kan kita buat memang, si ayah Pidi buat itu memang kan dia tidak biasa. Nggak seperti cowok-cowok kebanyakan. Kalau cowok-kebanyakan, kalau ada ceweknya ulantahun ngasihnya kue, kasihnya boneka, kasihnya coklat gitu. Tapi Dilan ini kan ngasihnya TTS. Udah gitu udah diisi. Cuma dia sisipin. Milea, selamat ulantahun ya, kado-nya TTS, sudah aku isi semua, aku nggak mau kamu pusing memikirkan jawabannya. Jadi, itu kan udah menarik gitu. Jadi nggak biasa, dia kasih TTS yang udah diisi gitu. Nah, itu ada pesan juga gitu. Laki-laki itu, walaupun kere, selama bisa menyenangkan, mak, cewek seneng-seneng aja gitu kan. Makanya cewek, cewek itu kan sukanya digombalin ya. Ada yang senyum nih, berarti ngerasain dia. Ada yang senyum, berarti ya ngerasain dia. Iya, kamu cantik. Wah udah seneng duluan, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Itu yang bikin, apa namanya, nyebutnya apa sih mas? Yang bikin gombalan-gombalan itu? Itu si ayah Pidi. Wah, ayah Pidi yang bikin. Jadi, ayah Pidi ini punya istri, dia psikolog. Makanya dia sering diskusi sama istrinya tentang dialog gitu ya. Karena setiap dia bikin buku, dia selalu tujukan buku ini buat anak-anaknya. Dia tuh peduli sama generasi berikutnya. Makanya, karya yang mau dia buat tuh, apa yang ada di buku itu, dia pikirin banget gitu. Jangan sampai nanti menyesatkan atau membuat orang jadi nggak baik lah gitu. Tadi bagaimana memanfaatkan teknologi, Mas Pidi? Oke, jadi style, teknologi, semuanya itu harus bisa mendukung cerita. Percuma kalau kameranya bagus, tapi tidak mendukung cerita. Kayak yang saya lagi lakukan sekarang, Dilan 1983. Saya pakai kamera terbagus, ya. Pakai kamera terbaru yang ada sekarang di Indonesia. Tapi setelah saya pakai, saya merasa ini terlalu bagus, terlalu kekinian gambarnya. Saya rusak sedikit gambarnya biar agak jadul, biar agak tahun-tahun 80-an. Jadi teknologi itu harus bisa mencupat cerita. Yang paling penting adalah rasanya ketika kita menggunakan drone kamera, apakah ada yang ingin kita sampaikan lewat shot drone itu, apakah kita mau lihatkan landscape, ataukah kita mau lihatkan dia kecil di lokasi itu, ataukah ada hal-hal lain. Itu harus benar-benar kita pikirin bahwa teknis ini mensupport cerita. Jadi kamera apa yang mau dipakai, teknis-teknis apa, mau pakai Ronin, gimbal, atau slider, itu harus benar-benar bisa mensupport cerita. Kalau enggak, cuma keren-kerenan doang, jangan. Karena beauty kill the story. Bisa jadi kecantikan yang ada di teknis itu membunuh ceritamu. Bisa jadi orang hanya kagum sama teknismu saja, tapi ceritanya jadi enggak diperhatiin. Itu paling penting. Oke, satu pertanyaan terakhir, yang paling depan ini. Udah beru janji saya. Kayaknya tadi dari Panitia, dari Warta Kota, mau ada ini ya, ada hadiah juga ya. Oke, kalau yang dari saya kan tiga juga. Jadi bisa digabungin. Jadi ada enam ya. Yuk, tambahin pertanyaan lagi, enggak apa-apa mas. Oke, tambahin satu pertanyaan lagi. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Syakwila Makvira Rahmadi dari OSIS SMA 7 Jakarta. Saya izin bertanya, sempat ada berita, film yang ditolak MUI, dan filmnya itu menyinggung masalah agama. Kalau dalam dunia jurnalistik, itu ada kode etik jurnalistik. Nah, kalau dalam dunia film, apakah ada etika-etika yang harus diperhatikan dalam prosedur pembuatan filmnya, terutama kalau filmnya itu mengangkat tema-tema yang sensitif? Terima kasih. Akhila, besok diudang Mas Fajar untuk ikut casting ya. Mas Fajar lagi bikin film. Oke, boleh. Ini salah satu pertanyaan yang menurut saya bagus. Oke, boleh dicatat Akhila. Jadi gini Akhila, kebeneran banget, saya itu ada kerjasama film Buya Amka dengan Majelis Ulama Indonesia. Rame ya mas ya kemarin ya? Rame ya sama MUI ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum berita tentang film yang ditolak sama MUI yang diprotes itu, saya sudah diundang untuk berbicara pendapat saya. Karena waktu dulu ada kegelisahan dari MUI bahwa banyak film-film yang sekarang semerbak itu horor-horor yang menjual agama, yang kadang-kadang agama di, ya digitu-gituin lah gitu ya. Saya ngomongnya sampai gak tega gitu kan. Tapi saya bilang sama MUI, MUI jangan jadi lembaga yang menghambat rejeki orang. Biarin mereka berkreativitas silahkan saja gitu. Karena kita gak tahu iman seseorang ya. Iman seseorang kita gak tahu gitu. Belum tentu mereka buat itu dengan niat buruk, belum tentu. Bisa jadi niatnya baik, tapi karena dia tidak memahami, ya itu saya bilang bahwa film punya dampak ke masyarakat, tidak pemahaman itu di otaknya, bahwa ini akan menyinggung perasaan orang. Itu tuh harus jadi gini, seorang sutradara tuh harus punya sensor mandiri di dirinya sendiri. Makanya ketika punya ide harus dilihat, ditanyain ke teman sebelahnya, ide gue sensitif gak ya? Oh kalau kayak begini baik gak ya? Dan habis itu harus banyak literasi, banyak baca buku. Baca buku tuh penting banget, buat kalian menambah wawasan. Terus diskusi, misalkan ini ada masalah agama, tanya sama orang yang mengerti agama. Ini kalau saya bikin orang sholatnya, rukunya begini, tapi kebalik terus jadi setan gimana gitu kan? Terus itu harus dipertanyakan, menyinggung perasaan umat Islam apa enggak gitu kan? Itu harus dipertanyakan. Nah kalau saya sendiri, eh ada ibunya. Jadi kalau saya sendiri waktu dulu ketika ditanya MUI seperti ini. Dulu saya ingin, Pak Kiai, kita tuh jangan ngelarang-ngelarang orang terus. Orang dilarang terus juga capek kan? Saya juga ngalamin lah bikin film dilarang-ngelarang begitu. Tapi kita boleh menasihati. Tapi kita enggak boleh ngelarang. Nasihati boleh gitu. Nah, untuk kita, untuk kita meng-counter film-film yang kayak gitu, kita harus men-support karya-karya film yang baik pesannya. Makanya, perbanyaklah, dukunglah orang-orang yang bikin film bagus, ditonton filmnya. Kalau film-film yang pesannya bagus ditonton banyak orang, film-film yang buruk begitu enggak ada yang nonton, mereka enggak akan bikin lagi gitu. Mereka jadi bikin kayak gitu, mereka jadi kayak gini karena, kebanyakan ya, maaf nih ya, adik-adik yang kayak begini juga yang nonton gitu. Cuman gara-gara promonya rame, oh promonya begini, kayaknya seru gitu kan. Lupa gitu. Jadinya bahwa, ada hal buruk di film itu, jadi udah oke aja karena orang pada ngomongin. Memang gini ya, teman-teman produser itu, kalau berpromosi, dia punya targetnya gini, kalau kalian enggak nonton filmnya, kalian ketinggalan zaman, kalian enggak gaul. Jadi dia punya konsep promosi seperti itu. Makanya dicari cara-caranya, dia pakai konten kreator, untuk bikin, makanya sering ada ngeliat kan, orang habis nonton ini, habis itu taubat gitu kan. Itu, jangan langsung percaya, bisa jadi itu adalah gimmick yang dibuat sama PH-nya gitu. Ya, jadi kayak misalkan contoh, Iqbal sama Vanessa jatuh cinta beneran gitu, kalian semua pada baper, mereka yang jatuh cinta beneran, kalian baper gitu kan. bisa jadi itu gimmick dari PH gitu, belum tentu bener juga gitu kan. Tapi, Padahal beneran enggak mas? Padahal beneran enggak? Pernah jatuh cinta enggak mereka? Wallahualam, saya enggak tahu ya. Tapi, intinya, kalau ada yang kayak gitu, kalau ini kan gini ya, itu mah dari si pembuatnya aja, jadi pembuatnya harus punya itu, mental yang bertanggung jawab gitu, bahwa kita nanti, akan mati, akan meninggalkan karya kita, jadi film itu, sebuah karya seni, seni itu tidak terbatas ruang dan waktu, dono, kasino, udah meninggal, tapi filmnya masih bisa ditonton terus, sampai sekarang, DKI, jadi universal itu tidak terbatas ruang dan waktu, sayangnya sudah meninggal, nanti anak cucu saya masih bisa nonton film Dilan, gitu kan, makanya jangan meninggalkan jejak-jejak, digital yang buruk, gitu, jadinya, itu harus dipikirin, kalau berkarya harus pikirin, makanya kalau kalian mau ngonten sesuatu, ya, tiba-tiba temannya lagi tidur, ngiler, nah, di videoin, ingat, jejak digital, bisa jadi teman kamu nanti, dendam seumur hidup, gitu kan, aibnya dia udah dipermalukan seumur hidup, dan itu gak bisa terhapuskan loh, ada orang yang bisa nge-save, bisa diinin, makanya hati-hati, setiap kalian merekam sesuatu, jangan salah, jangan asal upload ya, kalian punya tanggung jawab sendiri, terhadap nama kalian, nama keluarga kalian, nama orang yang ada di situ, itu kurang lebih segitu, oke, satu pertanyaan lagi mas Insen ya, wuuuuh, eh, eh, yang deket aja deh, yang deket, yang depan, yang depan, ini bagus ya, harus bagus ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menuju siang semua, dan kakak-kakak, terima kasih sudah mengizinkan saya, memberikan kepertanyaan, pertanyaan, izin bertanya kak, seperti saya, yang orang awam, mungkin kakak bilang, ada buka casting nih, mau buat film, itu sebagai remaja, yang mungkin, belum tahu dunia perfilman, itu kita tahu, tahu dari mana ya kak, bahwa, oh kak Fajar nih, lagi buka casting nih, kita mau ikut ah, mau coba, siapa tahu, kita bisa masuk dalam film tersebut, mungkin seperti itu sih kak, terima kasih, oke, jadi, ini adalah era, di mana kalian bisa bertemu dengan siapa aja dengan mudah, sosial media itu, memudahkan kalian untuk hidup, berkarya, berkomunikasi dengan siapapun, sama selebriti, sama apa gitu ya, sama rumah produksi, sama ini, jadi, kalau dulu, zaman saya kan belum ada sosial media ya, kita kadang nyari kerjaan tuh rada susah, kalau kita gak nyamperin, kita gak dapet gitu ya, nah, sekarang, dulu kan, saya sering dengar, orang tua saya selalu ngomong gini, kalau kamu mau banyak rezekinya, banyak-banyak si Ratu Rahmi, kalau dulu si Ratu Rahmi nya kan, kita datang, halo Mas Kin, saya udah lulus nih, sekolah, saya mau kerja, jadi wartawan, magang deh Mas Kin, gitu kan, kalau dulu ya, kita harus nyamper, nah, kalau sekarang si Ratu Rahmi nya, itu buka Instagram nya, di follow, di DM, komen, yang baik-baik itu biasanya bisa dari situ, kadang ada PH, jadi kalau kalian mau peluang-peluang kayak gitu, cek aja manajemen artis, kan bisa ngeliat kan artis ini punya manajemen, bisa tanya di sana gitu ya, tapi ya tetap dengan hati-hati ya, di cek ke asliannya, dia verified gak, verifiednya bayaran apa enggak, kalau benar di cek lagi, bawa orang tua kalian, buat pendamping, karena banyak juga gitu, orang yang ketemu di Instagram, bilangnya manajemen artis, terus tiba-tiba dimintain uang, di aneh-anehin gitu kan, hati-hati juga, tapi, lebih, lebih banyak, si Ratu Rahmi aja, ke sosial media yang lainnya, ditanyain, dibuka di situ, oke terima kasih Mas Fajar, mulai saat ini juga, silakan follow akun Instagramnya Mas Fajar Bustomi, DM Mas Fajar, Mas Fajar mau jadi aktor, atau pekerja di, Mas Fajar baru buka PH, PH baru ya, di Pejaten ya, oh bukan PH, aktor ya, jadi saya, mensupport teman-teman, yang mau bikin film, tentang kebaikan, nah jadi, PH nya teman saya, tapi saya bantuin gitu, jadi kalian mau bikin PH, minta bantuan saya juga boleh aja, jadi konsultannya gitu, silakan DM Mas Fajar, Mas Fajar open, kalau lagi gak syuting, terima kasih Mas Fajar Bustomi, sudah mampir ke Palmera, terima kasih teman-teman, pertanyaannya bagus, semuanya maaf, kalau belum ada yang sepenanya, teman-teman boleh nanti bilang sama Pak Guru dan Bu Guru, datengin Mas Fajar Bustomi ke sekolahan, oke, nanti Mas Fajar Bustomi, kalau lagi gak syuting, pasti akan datang ke sekolah teman-teman, terima kasih, tetap sehat, Mas Fajar terima kasih, sama-sama, teman-teman terima kasih, sukses buat kalian, gapai cita-citanya, majada-wajada, siapa yang sungguh-sungguh, dia yang berhasil, ingat itu, Jangan lupa nonton Dilan, apa Mas Fajar, Dilan Ho, Bu Aini, Dilan 1983, Bu Aini, mulai, mulai 13 Juni, 13 Juni, Jadi tadi yang dapat tiketnya siapa Mas Fajar, berarti siapa kamu, Nova, Mbak Sakila, Sakila sama tadi yang pertanyaannya, tadi mana tadi saya bilang bagus itu tadi, siapa lagi tadi, oh yang pertama, oh kurang satu lagi berarti ya, satu lagi, maskin aja itu, satu lagi yang, teknologi aja deh, teknologi, yang paling belakang, terima kasih semuanya, terima kasih Mas Fajar, terima kasih, terima kasih Warta Kota, Bang Domo, Bang Domo, dan semua yang ada di sini, terima kasih, nanti, yang tiga orang tadi, bisa ke saya ya, langsung aja, saya mau catat nomornya, baik Mas, oh iya, nanti kalau ada sekolah kalian, yang mau kita datengin, pemain Dilan 1983, atau apa, bisa hubungin aja, gurunya ke Panitia Warta Kota ya, nanti insya Allah, kita mampir ke sana, kita sering-sering lagi, tentang dunia film, tentang hal-hal yang menyenangkan, oke, baik, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe ya, 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 Terima kasih.